Di hari pertama, saya bersama delegasi Indonesia menghadiri sidang Dewan HAM ke-42 di Plenary Meetings Room 20. Saya berkesempatan menyaksikan dua dialog interaktif mengenai contemporary forms of slavery and the human rights to safe drinking water and sanitation. Wah, ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Di hari kedua, saya menghadiri side event yang dilaksanakan di ruangan 22 dengan tema Selain itu, saya juga turut menyaksikan penyampaian pernyataan nasional oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di ruang sidang Dewan HAM ke-42 di Genewa. Yang paling penting ada pesan nih dari Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk kita anak muda. Check it out! Halo teman-teman, saat ini Anissa lagi bersama ketua delegasi Indonesia dalam sidang Dewan HAM ke-42 di Genewa yang merupakan, beliau juga merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, mohon izin Pak, kita mau nanya nih, apa sih pesan-pesan untuk anak muda Indonesia agar mereka bisa berkontribusi dan berperan dalam pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia? Hai, senang bisa ketemu dengan Anissa di Genewa dan ya kalau ditanya pesan mungkin dua, ya pertama kita anak muda tentu harus memiliki bekal yang cukup ketika menerima begitu banyak informasi. Ini dalam bahasa asing yang disebut Paradox of Plenty, dimana banyak sekali informasi dan kita sulit mencerna dengan baik sekaligus juga memilah dan memilih mana yang baik apalagi kalau kita forward. Jadi kita harus pastikan informasi yang kita forward itu 3B, pertama dia benar, yang kedua dia baik, yang ketiga berguna, bermanfaat. Nah, ini adalah bekal yang paling simple, yang sederhana untuk memilah dan memilih informasi. Itu yang berguna. Yang kedua, saya melihat mencoba mengedepankan dua semangat yang selama ini menjadi modal persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, yaitu adalah dialog dan toleransi. Jadi dialog dan toleransi adalah sangat penting karena bagaimanapun kita adalah masyarakat yang sangat beragam. Karena itu tantangannya paling besar adalah bahwa keberagaman itu adalah sebuah kenisjayaan. Tetapi persatuan dan kesatuan itu harus selalu diperjuangkan. Tidak ada jaminan bahwa selalu kita bersatu atau sama pendapatnya. Tetapi karena itu, yang paling gampang adalah yaitu bahwa kita bisa menghargai pendapat orang lain melalui dialog itu tadi dan bisa toleransi bahwa ada perbedaan itu. Karena beragam itu sebenarnya anugerah ya Pak? Ya, terus terang di dalam Islam disebut keberagaman itu adalah rahmat. Dan itu membuat keindahan. Terkait pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2020-2022, Bapak Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan punya pesan nih untuk anak muda. Check it out! Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb. Saat ini Anissa sedang bersama. Saya Habib, saya Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan dari Kementerian Luar Negeri. Oke Pak, jadi Anissa mau nanya nih Pak, kan saat ini Indonesia berada di Dewan HAM. Nah apa sih kontribusi yang bisa generasi muda lakukan untuk ikut mendorong supaya keterlibatan Indonesia di Dewan HAM itu maksimal gitu? Betul. Jadi ini menarik sekali karena Indonesia dikenal sebagai negara yang berdasarkan demokrasi, perlindungan dan pemajuan ilai HAM, serta negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum dalam tata pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Nah kaitan itu Indonesia kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM yang untuk periode 2020 hingga 2022. Nah kami dari pemerintah Kementerian Luar Negeri tentunya mengharapkan bahwa pencalonan ini bukan hanya pencalonannya pemerintah, tetapi pencalonan ini adalah pencalonan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia di mana kita nanti bisa berkontribusi bagi dunia dalam memajukan dan mengedepankan nilai-nilai HAM yang universal. Ya tentunya nanti juga yang dari dunia, best practices, lesson learned, tantangan dan segala macam yang terkait di dalamnya bisa juga kita tarik pelajaran untuk kita refleksikan di dalam negeri. Nah kaitan ini juga mungkin teman-teman generasi muda, anak-anak yang mulailah mengenal bahwa hak asasi manusia itu adalah hak mendasar yang kandaknya dimiliki dan dipahami oleh setiap individu, termasuk anak-anak muda dan para kaum milenial. Mengapa? Karena nanti ke depannya teman-teman sendiri yang akan menjadi aktor-aktor maupun para pelaku dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tidak ketinggalan ada pesan juga dari Komnas HAM selaku institusi yang berkomitmen penuh dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ini dia. Halo teman-teman, saat ini saya lagi bersama BK Ulung Habsara, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Nah Pak, kita mau nanya nih Pak, gimana sih Pak generasi muda itu bisa mengenal lebih dekat tentang Komnas HAM? Karena Komnas HAM ini kan berperan dalam pembangunan hak asasi manusia nih. Ya, kalau menurut saya yang pertama harus membaca sejarah Republik Indonesia. Karena Komnas HAM lahir dari kebijakan pemerintah Indonesia soal bagaimana hak asasi manusia itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan juga ditegahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian juga harus bisa baca juga tentang situasi dan kondisi yang ada dan bagaimana kemudian mekanisme yang ada di Indonesia itu mampu mengakomodir solusi atas ketidakadilan yang ada di Indonesia. Ya, benar. Oke, menarik banget kan teman-teman. Untuk perempuan Indonesia dan perempuan dunia, semangat ya mengejar mimpi kalian. Ada pesan nih dari Diplomat Perempuan Indonesia untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya. Saat ini Ica lagi bersama Mbak Novy. Mbak Novy ini siapa, Mbak? Saya Diplomat dari Indonesia. Yeay. Nah, Mbak kasih pesan-pesan dulu, Mbak, untuk teman-teman Ica dan Ica juga yang lagi belajar dan pengen jadi Diplomat. Harus semangat, belajarnya, selalu cari peluang apapun itu, peluang untuk belajar, gak hanya di kampus, di luar kampus, ikut program-program extracurricular, ikut misalnya lomba nih, kayak Ica tuh, dapat pemenang lomba video dan akhirnya sampai ke sini. Jadi seperti itu, cari peluangnya, belajar terus, you never know. Siapa tahu nanti bisa ikut. Iya, siapa tahu rezeki gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang lagi berkuliah dan ingin bekerja sebagai staff di PTRI, KBRI, atau KJRI di luar negeri, kalian bisa mengikuti jejak Mbak yang satu ini. Halo teman-teman, saat ini aku lagi bersama. Aku Sasha dari PTRI Genewa. Nah teman-teman, Kak Sasha ini saat ini kuliah di Swiss, tapi juga bekerja di PTRI. Boleh ceritain gak, Kak, gimana sih pengalaman sampai bisa bekerja di PTRI? Jadi berawal dari aku kuliah di sini, aku S1HI di Indonesia, aku ambil HI lagi di sini. Semua berawal dari perkuliahanku yang membutuhkan program magang. Pengalaman tuh ternyata gak cuma di satu tempat. Jadi bener-bener emang, tapi harus kita yang proaktif, yang korek sana, korek sini. Tapi emang ternyata banyak gitu. Dan aku merasa the more I know, the more I hear from them, ternyata banyak hal yang aku emang sama sekali gak tahu. Jadi gitu, terexpose informasi yang luas, gak cuma ada di dalam negeri aja. Oke, thank you, Mbak Sasha. Makasih, Mbak. Selama dua hari mengikuti Sidang Dewan HAM PBB ke-42 di Genewa, memberikan pengalaman, pembelajaran, dan ilmu yang sangat banyak serta luar biasa terhadap saya. Saya jadi banyak belajar mengenai prosedural Sidang Dewan HAM, hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, komitmen Indonesia dan dunia terhadap hak asasi manusia, dan banyak kegiatan lainnya yang saya ikuti sehingga memberikan pelajaran berharga terhadap dunia saya. Selain itu, saya juga belajar mengenai budaya orang-orang di sana, menyaksikan langsung pemandangan alami yang sangat indah, menikmati transportasi umum selainnya orang lokal, dan bertemu banyak diplomat yang sangat menginspirasi dan menambah ilmu saya serta wawasan di bidang diplomasi. Halo teman-teman pemuda, kita adalah masa depan bangsa, jadi mari kita turut memikirkan peran Indonesia di dunia di masa depan sebagai bangsa yang masing-masing. Kita dapat bersama-sama berkontribusi memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk melakukan saring sebelum syari. Yuk kita cedas memanfaatkan informasi dengan menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan. Smart! Sampai jumpa di video selanjutnya.